Intro Saya ingin melaporkan bahwa proses seleksi mitra pada tahun 2024 ini telah menghasilkan sebanyak 175 partner yang berasal dari 117 Sarjana dan 56 Vokasi dan berasal dari 30 negara di 4 benua Perluasan dari partner ini diperlukan untuk memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mendapatkan pilihan yang lebih luas tidak hanya di sedikit negara tapi 30 negara dan selain itu juga tentu saja untuk memberikan wawasan yang lebih luas bagi para mahasiswa yang akan melakukan mobilitas internasional dan pada tahun 2024 akan ditingkatkan jumlah mahasiswa akan diberangkatkan kalau pada tahun 2023 baru sebanyak 1.944 peserta maka pada tahun 2024 diharapkan dapat memberangkatkan sebanyak 3.000 peserta dan mudah-mudahan lebih dari itu Nah tujuannya adalah untuk memperluas cakupan kepestaan dari mahasiswa tidak hanya di perguruan tinggi-perguruan tinggi yang sudah mapan tetapi juga meluas di berbagai perguruan tinggi baik PTN maupun swasta di seluruh wilayah Indonesia Nah pada tahun ini program ISMA mengadakan 3 track yang track pertama adalah track general ataupun regular yang ditujukan untuk semua mahasiswa sama dengan tahun 2021, 2022, 2023 tetapi pada tahun ini ditambah juga track untuk afirmasi track afirmasi ini diperlukan agar kesertaan dari mahasiswa semakin lebih besar dan juga mencakup seluruh wilayah Indonesia Nah untuk afirmasi ini apabila rekan-rekan berasal dari penerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah ataupun mahasiswa yang domisili kampusnya ataupun domisili KTP-nya berasal dari daerah T maka Anda berhak untuk mengikuti jalur afirmasi rekan-rekan sekalian jika Anda masuk dalam golongan afirmasi ini kami mendorong Anda ikut program ini dengan harapan nantinya semakin banyak mahasiswa yang ikut dalam program ISMA ini dan lainnya adalah rekan-rekan mahasiswa nanti akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang kompeten yaitu adalah Dr. Andi Rahadian dan Dr. Hilda Cahani keduanya ini merupakan wakil ketua program ISMA yang nanti Pak Andi akan bicara mengenai untuk pendaftaran jalur sarjana dan Bu Hilda akan menyampaikan pendaftaran jalur vokasi yaitu D3 dan D4 mudah-mudahan penjelasan beliau berdua ini bisa memberikan hal yang lebih jelas dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa khususnya bagaimana proses pendaftaran ISMA untuk tahun 2024 rekan-rekan sekalian proses pembukaan pendaftaran sebenarnya sudah dimulai pada tanggal 23 Januari dan akan dihari pada tanggal 14 Februari namun demikian rasanya forum ini tetap diperlukan agar rekan-rekan yang baru proses meng input data tapi belum submit ini bisa mengkoreksi proses pendaftarannya apabila diperlukan semoga hari ini bisa memberikan kejelasan bagi tidak hanya bagi para mahasiswa dan juga tetapi juga bagi para dosen yang mendampingi proses pendaftaran ini agar nanti sesuai dengan keinginan dari mahasiswa dan juga tentu saja adalah kebutuhan dari perubahan tinggi karena bagaimanapun juga program ISMA ini juga akan melibatkan perubahan tinggi sehingga rasanya sudah tepat kalau kami melibatkan pimpinan perubahan tinggi dan juga para dosen pendamping untuk proses pendaftaran tersebut mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada hari ini bisa membuka banyak kesempatan bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa dan mahasiswi di jalur afirmasi kami senang mendapatkan peserta dari jalur afirmasi semakin banyak para tanah ini semoga apa yang saya ceritakan bisa tercapai dan bisa memberikan distribusi mahasiswa yang lebih luas di Indonesia untuk tahun 2024 ini semoga Tuhan yang mahu kuasa meledui niat dari kita semua ini dan bisa menghasilkan seperti apa yang kita rencanakan dan demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati